Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutakabbala Allahummanfa'na bima'allamtana wa'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma Para muadib-muadibah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah SWT Wa hayyikum jami'an bitahiyatil islami l-khalidah watahiyatul islami salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umur idunia wad-din Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Allahumma fasalli wasallim wabarik Ala sayyidina muhammad Sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Para muadib-muadibah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah SWT Pada malam hari ini kita lanjutkan kembali konsolidasi iman dan adab kita sebagai para pendidik Mudah-mudahan sahabat semuanya Berkhusus para muadib dan muadibah Selantiasa dimudahkan Allah Untuk merawat setiap kebaikan yang Telah dimulai Dan materi yang akan kita angkat Malam hari ini dari kitab At-Tibian Adalah berjudul Jagalah adab keseharianmu Jagalah adab keseharianmu Yang ternyata Beliau Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala Memperhatikan Bagaimana seharusnya Seorang muadib itu Dalam kehidupan kesehariannya Ketika kita telah memilih jalan sebagai seorang muadib Sebagai seorang pendidik Maka pada saat itu kita seharusnya sudah tahu bahwa Suka tidak suka, siap tidak siap Kita hadir untuk ditiru Kita hadir untuk ditiru perilaku kita, perkataan kita, dan seterusnya Karena bagaimanapun Seorang guru Di tengah masyarakat Tetaplah dia dipandang sebagai sosok yang Lebih utama dibandingkan selainnya Nah bagaimana kemudian Beliau Mengingatkan kepada kita poin-poin tersebut Pada Al-Babul Hamis Fi'ada bihamilil Qur'an Bab yang kelima Dalam masalah adab Bagi seseorang yang Menghafal Al-Quran Membawa Beban Al-Quran Atau mengajarkan Al-Quran Atau sehari-hari Dikenal dekat dengan Al-Quran Dan tentu saja Saya ingin mengingatkan bahwa Dunia pendidikan Islam Adalah dunia pendidikan Qur'an Dunia pendidikan Islam Adalah dunia pendidikan yang Mendahulukan Al-Quran Dalam Seluruh Cara berfikirnya Atau menjadikan Al-Quran Sebagai sumber Dari segala sumber Berfikirnya Karena itu kemudian Siapapun Mu'adib Dalam sekolah Islam Sebenarnya adalah Mu'adib yang Qur'ani Seharusnya Nah maka ketika dia Telah Sadar Bahwa dirinya Sangat Bergantung Atau Sangat berkorelasi Dengan Al-Quran Maka pada saat itulah Seorang Mu'adib Hendaknya menjaga Adab-adab Kesaharian Maka beliau Mengatakan Taqad dama Jumalun minhu Fil babil Ladhi qabla Hadha Bahwa Hal-hal Yang beliau Maksud sebenarnya Juga telah Dijelaskan pada Bab yang keempat Atau bahkan Bab yang ketiga Kedua Dan ke satu Namun beliau Akan lebih khususkan Lagi dalam hal ini Ya ini beliau Katakan Hendaknya Di antara Adab Daripada Seorang Pengemban Al-Quran Seorang Hamilul Al-Quran Hendaknya Dia Selalu Berpenampilan Yang terbaik Berpenampilan Yang paling Sempurna Dan sekaligus Hendaknya Dia memiliki Perangai Yang Mulia Kepribadian Yang mulia Jadi dalam hal ini Seorang Muaddi Dia harus menjaga Pakaiannya Bagaimana Cara dia Berpakaian Sehari-hari Ya Adalah Ketika dia Berada di tengah Masyarakat Sangat Diutamakan Bahwa Seorang Muaddi Itu Tidak Menggunakan Pakaian Yang Sembarangan Kalau Dia Menggunakan Kaos Hendaknya Dia Tidak Menggunakan Kaos Dengan Gambar-gambar Sembarangan Kecuali Bermakna Pendidikan Ketika Dia Makan Dia juga Harus Perhatikan Tempat Dan Lokasi Dan Seterusnya Karena Bagaimanapun Masyarakat Itu Memandang Secara Umum Berbeda-beda Ada Masyarakat Yang Berpendidikan Ada Masyarakat Yang Awang Tetapi Kita Mengambil Standar Yang Diterima Oleh Semua Tingkat Masyarakat Karena Itu Semua Masyarakat Berharap Guru Itu Dia Selalu Berpakaian Yang Baik Tentunya Tadi Menutup Aurat Tidak Ada Gambar-gambar Yang Yang Tidak Baik Ataupun Tidak Tidak Menggunakan Pakaian-pakaian Yang Tidak Bersih Yang Tidak Baik Dengan Berbagai Penjelasannya Termasuk Menurut Hemat kami Adalah Seandainya Kita Sepakat Bahwa Yang Disebut Sebagai Menggunakan Kendaraan Motor Yaitu Dia Harus Pakai Helm Dan Seterusnya Maka Seringkali Kita Melihat Guru-guru Berangkat Dari tempat Yang jauh Dia Tidak Mengenakan Helm Dia Mengenakan Mungkin Pecinya Kalau ditanya Mungkin Sebagian Mengatakan Peci itu Lebih berkah Daripada Helm Padahal Padahal Kita Tau Negara Ini Sangat Mendidik Warganya Untuk Menggunakan Helm Nah Sementara Agama itu Pasti Akan Selalu Bersesuaian Dengan Hal-hal Teknis Dengan Hal-hal Teknis Daripada Sesuatu Yang sifatnya Teknis Yang Yang sifatnya Umum Agama Pasti Akan Selalu Menguatkan Itu Nah Karena Itu Sangat Disarankan Sebagai Seorang Pendidik Dia Tidak Terbiasa Menggunakan Motor Misalkan Dengan Tanpa Keteladanan Helm Karena Di satu Negeri Yang Mewajibkan Helm Maka Dia Harus Gunakan Helm Kecuali Tempat-tempat Yang Mungkin Dekat Dan Seterusnya Itu Satu Contoh Pada Akhirnya Adalah Cara Kemudian Wa'an Yerfa'an Nafsahu Ankul Limanah Al-Quran Anhu Ijlalan Ya'ni Lil-Quran Jadi Hendaknya Seorang Muadib itu Mampu Menjaga Dirinya Melepaskan Dirinya Dari Apapun Yang memang Dilarang Oleh Al-Quran Ya Apapun Yang Dilarang Oleh Al-Quran Dan Tentunya Ini Juga Sebagai Wujud Daripada Penghormatan Kita Kepada Al-Quran Ya Ketika Kita Mencintai Al-Quran Kita Mengajarkan Al-Quran Maka Hendaknya Kita Menjaga Diri Kita Dari Semua Apa Yang Kita Ajarkan Sekali Lagi Bahwa Pendidikan Islam Adalah Pendidikan Quran Ya Maka Tidak Ada Yang Kita Ajarkan Di Dalam Satu Institusi Pendidikan Kecuali Semuanya Memiliki Sumber Daripada Al-Quran Al-Quran Sebaik Baik Kalian Adalah Yang Belajar Al-Quran Dan Mengajarkan Al-Quran Dan Karena Itu Apa Yang Ada Dalam Al-Quran Ketaatannya Kita Segerakan Larangannya Kita Segera Jaga Kemudian Jadi Yang Pertama Atau Yang Keempat Beliau Mengatakan Hendaknya Seorang Muadib Itu Dia Mampu Menjaga Dirinya Dari Profesi Yang Hina Profesi Yang Rendah Apa Yang Sebut Profesi Yang Rendah Tentu Saja Profesi Yang Bertentangan Dengan Al-Quran Dan As-Sunnah Misalkan Dia Berprofesi Turut Dalam Kegiatan Ribawi Atau Turut Dalam Kegiatan Yang Bisa Dimaknai Sebagai Perjudian Misalkan Atau Khamar Atau Hal Yang Sifatnya Subuhat Maka Dia Hendaknya Menjaga Dari Profesi Itu Tentunya Ini Juga Di Atas Kefahaman Kita Bahwa Menjadi Seorang Muadib Bukanlah Profesi Mencari Kekayaan Karena Itu Para Ulama Mencari Kekayaan Dari Apa Yang Al-Quran Perintahkan Yaitu Dari Perdagangan Ya Baik Dari Perdagangan Produk Maupun Jasa Tetapi Dalam Mengajarkan Al-Quran Ini Dia Lebih Condong Kepada Satu Bentuk Perjuangan Karena Kemuliaan Yang Besar Di Akhiratnya Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Karena Itu Dia Hendaknya Memiliki Jiwa Yang Mulia Dan Boleh Dan Sangat Di Sangat Diutamakan Bagi dia Untuk Kemudian Mendahulukan Dirinya Dalam Beberapa Kesempatan Strategis Daripada Orang-orang Ahlud dunia Abdu dunia Atau orang-orang Pecinta dunia Dalam hal-hal yang Sifatnya strategis Kalau kita Secara Secara Melihat Betul Bahwa orang itu Adalah Pecinta dunia Bukan Pecinta Akhirat Misalkan Dalam Imam Solat Dalam Masalah Kepemimpinan RT RW Atau Masalah Hal-hal yang Sifatnya Strategis Maka Diberikan Satu Motivasi Kepada Ahlul Quran Untuk Tidak Membiarkan Para Pecinta Dunia Untuk Mendahulukan Diri Mereka Tapi Dahulukanlah Diri Kita Kepada Mereka Atau Di atas Mereka Tetapi Sebaliknya Mutawadian Lissalihin Wa ahlil Khair Walmasakin Hendaknya Orang tersebut Atau Ahlul Quran Dia Tawadu Kalau Bertemu Orang-orang Salih Jangan Tunjukkan Bahwa dia Memiliki Keutamaan Bahwa dia Memiliki Kelebihan Jangan Tampakkan Kita Harus Mampu Menyembunyikan Dan Memuliakan Orang-orang Salih Mencintai Orang-orang Salih Termasuk Ahlul Khair Orang-orang Yang Mencintai Kebaikan Walmasakin Orang-orang Miskin Maka Tawadu Dan rendah Hatilah Kita Kepada Orang-orang Salih Sehingga Kemudian Kita Tidak Menampakkan Bahwa Diri Kita Mungkin Lebih Daripada Mereka Dan Demikianlah Kira-kira Cara Pandang Para ulama Dalam Berinteraksi Di tengah Masyarakat Berikutnya Wa'aniakuna Mutakhashi'an Zasakinatin Wawakarin Jadi Hendaknya Seseorang Itu Berusaha Untuk Selalu Khusuk Dalam Amalan-amalannya Dia Dia Mampu Bersikap Tenang Dalam Segala Kondisinya Dan Dia Mampu Menjaga Kewibawaannya Di Masyarakat Yang Pertama Bagaimana Seorang Muaddi Bisa Tenang Bisa Berwibawa Di Tengah Masyarakat Hal itu Semata-mata Karena Dia Khusuk Dalam Amalannya Ketika Dia Berusaha Khusuk Ketika Dia Senantiasa Berusaha Tunduk Berusaha Menghayati Maka Amalan-amalan Itu Akan Membawa Bekas Pada Dirinya Bekas-bekas Dari Buster Ibadah-ibadah Ritual Amalan-amalan Yang Mendekatkan Diri Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti Wirid Dan Zikir Yang Kalau Itu Dihayati Itulah Sebenarnya Yang Akan Membawa Kita Pada Ketenangan Dalam Kondisi Kondisi Tertentu Membuat Kita Senantiasa Berada Dalam Kondisi Ketenangan Hidup Dan Kemudian Itulah Yang Kemudian Akan Mampu Orang Yang Tenang Itu Adalah Orang-orang Yang Kemudian Lebih Mudah Diterima Kewibawatnya Di Tengah Masyarakat Lebih Mudah Diterima Keutama Nya Kewibawaannya Di Masyarakat Nah Karena Itu Kemudian Seorang Muadib Dia Hendaknya Jangan Terlalu Banyak Berbicara Di Tengah Masyarakat Kecuali Dia Diminta Oleh Masyarakat Dan Kalaupun Dia Berbicara Berbicaranya Di Tengah Masyarakat Itu Adalah Ilmu Hikmah Menyatukan Dua Pihak Yang Sedang Mungkin Bertengkar Atau Berbeda Pendapat Atau Menguatkan Dan Dan itulah Di antara Hal-hal Yang Mampu Membawa Kewibawaan Di Masyarakat Ketika Seorang Muadib Bisa Menjaga Kasah Harian Seperti Ini Maka Tentu Dia Akan Mendapatkan Tempat Di Hati Masyarakat Dan Selanjutnya Bahwa Seorang Muadib Itu Hendaknya Dia Mengikuti Nasihat Nasihat Dari Orang-orang Soleh Di masa Awal Dari As-sabi Kunal Awalun Misalkan Dalam hal ini Imam An-Nawawi Mengangkat Beberapa Nasihat Yang Pertama Dari Umar Ibn Al-Khattab Radiyallahu Tala'anhu Maka Dija'a An Umar Ibn Al-Khattab Radiyallahu Tala'anhu Annahu Kala Bahwa Umar Ibn Al-Khattab Dahulu Radiyallahu Tala'anhu Pernah Mengatakan Ya Ma'asyaral Kurra Wahai Segenap Kurra Wahai Segenap Ahli Quran Ya Para Pembaca Al-Quran Irfa'u Ru'usakum Ya Angkat Kepala Kalian Wadahalakum Tarik Ya Karena Sudah Jelas Jalan Bagi Kalian Artinya Mau Kemana Kita Siapa Diri Kita Apa Amalan Kita Jelas Dalam Al-Quran Kenapa Kalian Kemudian Menundukkan Kepala Kalian Di Tengah Masyarakat Maka Wastabikul Khairah Berlomba Lombalah Dalam Kebaikan Walatakunu Iyalan Al-Nasi Jangan Kita Menjadi Beban Bagi Masyarakat Justru Kita Ini Harusnya Menjadi Solusi Di Tengah Masyarakat Bukan Beban Karena Itu Ahlul Al-Quran Adalah Ahlus Solusi Dia Adalah Seseorang Yang Punya Solusi Bagi Persoalan Di Tengah Masyarakat Karena Itu Kemudian Para Ahlul Al-Quran Bukan Sekedar Dia Bisa Mengajarkan Cara Membaca Al-Quran Atau Dia Menjadikan Al-Quran Sebagai Projek Dalam Kehidupannya Tidak Tetapi Hendaknya Seorang Al-Quran Dia Memberikan Solusi Tengah Masyarakat Dan Ini Menuntut Para Ahlul Al-Quran Untuk Semakin Dekat Dengan Apa Yang Ada Di Dalam Al-Quran Al-Quran Berikutnya Dari Abdullah Ibn Mas'ud Radiyallahu Tala'an Dikutip Juga Oleh Imam An-Nawawi Bahwa Beliau Mengatakan Wa'an Abdillah Ibn Mas'ud Radiyallahu Tala'an Hukala Iyan Baghi Lihamil Al-Quran An Yu'rafa Bilaylihi Idhan Nasu Naimun Wabinaharihi Idhan Nasu Mutrifun At Ayy Muftirun Wabihuznihi Idhan Nasu Yafrahun Wabibukaihi Idhan Nasu Yadhakun Wabisamtihi Idhan Nasu Yakhudun Wabihushu'ihi Idhan Nasu Yakhthalun Maka Andaknya Seorang Ahli Quran Itu Dia Berusaha Untuk Bisa Tahajud Di Malam Hari Saat Orang Orang Tidur Dia Berusaha Untuk Berpuasa Di Siang Hari Saat Orang Orang Berbuka Dia Berusaha Dengan Kesedihannya Saat Orang Orang Banyak Bergembira Dengan Tangisannya Saat Orang Terbuai Dengan Gelak Tawa Dengan Diamnya Saat Orang Banyak Saling Berbicara Dan Wabihushu'ihi Idhan Nasu Yakhthalun Dengan Kekhusu'annya Saat Orang Menyumbungkan Dirinya Ini Adalah Di Antara Keutamaan Kemudian Wa'anil Hassan Al-Basri Rahim Allah Ta'ala Annahu Kala Hassan Al-Basri Dahulu Mengatakan Kana Qablakum Ra'ul Quran Rasaila Min Rabbihim Fakanu Yatadabbarunaha Billayli Wayunfidunaha Fin Nahar Orang Orang Sebelum Kalian Dahulu Memandang Al-Quran Sebagai Surat Surat Dari Allah Subhanahu Wa'ata'ala Jadi Mereka Orang-orang Salih Dahulu Mempersepsikan Memperlakukan Al-Quran Sebagai Surat Surat Dari Allah Kepada Mereka Sehingga Kata Al-Hassan Al-Basri Mereka Pun Mentadaburi Al-Quran Merenungkan Makna-maknanya Di malam Hari Dan Kemudian Mengamalkannya Di siang Hari Mengamalkannya Di siang Hari Ini adalah Sebuah Keutamaan Ya Bagaimana Kemudian Al-Quran Itu Ditadaburi Dalam Waktu-waktu Yang Paling Menenangkan Jiwa Kita Berikutnya Wa'anil Fudail Bin Iyad Rahim Allah Ta'ala Yan Baghi Lihamil Al-Quran An Layakuna Lahu Hajatun Ila Ahad Minal Khulafai Faman Dunahum Kata Fudail Bin Iyad Hendaknya Seorang Ahlul Quran Dia Tidak Punya Kepentingan Apapun Kepada Pemimpin Kepada Khalifah Atau Kepada Siapapun Yang Punya Jabatan Di bawah Khalifah Hendaknya Dia Berusaha Menjaga Dirinya Untuk Tidak Punya Kepentingan Apapun Dari Pemerintah Jadi Para Muadib Hendaknya Dia Mampu Menjaga Kewibawannya Lagi Dari Dianggap Merasa Butuh Dengan Apa Yang Dimiliki Oleh Pemerintah Begitu Juga Fudail Bin Iyad Menjelaskan Bahwa Hamil Al-Quran Hamilu Rayatil Islam La Yanbagi Lahu An Yalhuwa Ma'a Man Yalhuwa Wala Yashua Ma'a Man Yashua Wala Yalhuwa Ma'a Man Yalhuwa Pa'ziman Lihakil Quran Bahwa Para Penjaga Al-Quran Adalah Seseorang Yang Dia Membawa Bendera Islam Membawa Panji Islam Maka Enggak Pantas Bagi Seseorang Itu Dia Kemudian Banyak Bercanda Dengan Orang-orang Yang Senang Bercanda Dia Kemudian Ikut Lupa Dia Ikut Lupa Bersama Dengan Orang-orang Yang Lupa Atau Dia Ikut Melakukan Hal Yang Sia-sia Bersama Dengan Orang-orang Yang Melakukan Kesia-siaan Jadi Jangan Sampai Seseorang Itu Para Ahlul Quran Para Muadib Kemudian Dia Banyak Bercanda Atau Kemudian Dia Turut Melakukan Hal-hal Yang Bersifat Kesia-siaan Dengan Orang-orang Yang Memang Bukan Ahlul Quran Dan Ini Adalah Salah Satu Bentuk Cara Dalam Menjaga Kemuliaan Al-Quran Maka Sampai Paragraf Ini Kita Mendapatkan Pelajaran 12 Keseharian Muadib Yang Hendaknya Mampu Kita Jaga Dalam Kehidupan Ini Karena Itu Untuk Menguatkan Jiwa Kita Dan Sangat Direkomendasikan Kepada Para Muadib Sekali Lagi Untuk Menyampaikan Minimal Satu hari Satu ayat Kepada Murid-murid Kita Di Sekolah Kita Masing-masing Supaya Mereka Mulai Membiasakan Dengan Cara-cara Berfikir Kur'ani Dan Sebaik-baik Motivasi Tentunya Adalah Al-Quran Termasuk Motivasi Bagi Kita Untuk Menjaga Adab Keseharian Kita Saya Pilihkan Lima Ayat Pada Kesempatan Malam Ini Untuk Menjadi Renungan Kita Bersama Sebagai Seorang Muadib Yang Pertama Ya Ini Quran Surat Al-Isra Ayat 79 Yang Menguatkan Motivasi Bagi Kita Untuk Berusaha Tahajjud Di Malam Hari Pada Sebagian Malam Hari Bertahajjud Kalian Sebagai Nafilah Sebagai Tambahan Bagi Kalian Mudah-mudahan Allah Mengangkat Kalian Ketempat Yang Terpuji Dengan Pengorbanan Kita Usaha Kita Untuk Tahajjud Di Malam Hari Itu Kemudian Dalam Quran Surat Maryam Ayat 32 Allah Subhanahu Wata'ala Menjelaskan Keteladanan Dari Nabi Isa Al-Isra Wabarram Bi Walidati Walam Yaja'alni Jabbaran Syakiyah Bagaimana Nabi Isa Al-Isra Berbakti Kepada Ibunya Dan Dia Tidak Menjadikan Atau Allah Tidak Menjadikan Nabi Isa Al-Isra Sebagai Orang Yang Sombong Lagi Celaka Ini Berkorelasi Dengan Sikap Kita Hendaknya Tawaduk Dan Rendah Hati Di Tengah Masyarakat Yang Ketiga Adalah Terkait Dengan Khushu Sungguh Beruntung Kata Allah Beruntung Orang-orang Yang Beriman Yaitu Orang-orang Yang Solatnya Bukan Dianggap Ada Bukan Dianggap Kebiasaan Tapi Solatnya Itu Dianggap Kurbah Dianggap Caranya Untuk Mendekankan Dirinya Kepada Allah Maka Orang Itu Sungguh Beruntung Maka Jauhilah Jauhilah Kebiasaan Kita Solat Dengan Formalitas Tilawah Quran Dengan Formalitas Tapi Berusaha Kita Untuk Mengambil Pelajaran Yang Besar Dari Solat Solat Kita Berikutnya Ayat yang keempat Quran Solat Al-Hasr Ayat 18 Allah Subhanahu Tala Ingatkan Kepada Kita Untuk Meninggalkan Sesuatu Yang Sia-sia Ya Ayuh Lathina Aman Taqullah Wai Orang Beriman Bertakwalah Kalian Kepada Allah Dan Hendaklah Setiap Jiwa Memperhatikan Apa Yang Telah Diperbuatnya Untuk Hari Esok Untuk Akhirat Sesungguhnya Dengan Ketakuan Kita Kepada Allah Sesungguhnya Allah Memberikan Kabar Tentang Apa Yang Kita Kerjakan Dan Ayat Yang Terakhir Ya Ini Dalam Quran Surat Al-Mudadsir Ayat Satu Hingga Ketujuh Allah Motivasi Kepada Kita Semuanya Untuk Terus Bergerak Lelah Ya Ayuhal Mudadsir Kum Fa'anzir Warabbaka Fakabdir Wasiyabaka Fatahir Warrujza Fahjur Walatamnun Tastaksir Wali Rabbika Fasbir Maka Wahai Orang Berselimut Bangun Berikan Peringatan Agungkan Dan Bersihkan Pakaian Dan Tinggalkan Dosa Dan Janganlah Engkau Memberikan Dengan Maksud Mendapatkan Balasan Yang Banyak Ini Namanya Pamrih Wali Rabbika Fasbir Dan Bersabarlah Kepada Rabbmu Ini Ini Juga Nanti Dikaitkan Dengan Banyak Hal Termasuk Seorang Muadib Hendaknya Menggunakan Pakaian Yang Terbaik Pakaian Yang Bersih Meskipun Wasiyabaka Fatahir Juga Ditafsirkan Sebagian Ulama Dengan Membersihkan Dosa-dosa Dalam Dirinya Tapi Sebagian Lagi Juga Menafsirkan Hendaknya Dia Membersihkan Pakaiannya Dari kotoran Menggunakan Pakaian Yang Baik Atau Juga Ditafsirkan Dengan Menggunakan Pakaian Yang Dibeli Dari Harta Yang Halal Baik Sahabat Semuanya Para Muadib Muadibah Yang Mudah-mudahan Dimulihakan Allah Kira-kira Hal itulah Poin-poin Penting Yang Dapat Kita Ambil Dalam Pengadaban Kita Pada Malam Hari Ini Ada Yang Mau Ditambahkan Dari Sahabat Semuanya Saya Percilakan Saya Minta Ustadz Samu Memberikan Satu Dua Kalimatnya Untuk Kita Semua Silahkan Ustadz Samu Dianmit Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakallah Khairan Ustadz Atas Kesempatannya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa Alamin Allah Mas'u'li A'la Muhammad Wa'ala Alim Muhammad Amma Ba'ad Baik Keputus 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 Ustadz Dewi Keputus Ustadz Sam Baik Kita pindah Ke Ustadz Lelia Persilahkan Ustadz Menyampaikan Satu Dua Kalimat Silahkan Dian Silahkan Ustadz Zalelia Terdengar Terdengar Silahkan Terdengar 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 Jelas Persilahkan Ustadz Dajah Untuk Ilmunya Tadi Keserian Adal Muadid Semoga Peniap Peniap Yang saya Hidup Padahal Sampaikan Ustadz Kita pada Kesempatan Malam Hari Ini Jazakum Allah Khairan Kepada Hadirin Walhadirat Bunda Dede Mardia Ustadz Heri Keswanto Dan Sahabat Sahabat Lainnya Yang Tidak Dapat Saya Sebutkan Satu Per Satu Mari Kita Tutup Majlis Kita Pada Malam Hari Ini Dengan Mengucapkan Doa Kafaratul Majlis Subhanak Allahumma Wabiham Dika Alaykum Assalamualaikum Allahi Warakata Waalaikum 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 Waalaikum